Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah yang membawahi empat divisi pendukung tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, serta Divisi Keimigrasian. Pembangunan zona integritas kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten diawali dengan pelaksanaan deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen bersama dengan komitmen menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut pelaksanaan kegiatan enam area perubahan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau kultur set individu pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Penguatan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penataan Sistem Sumber Daya Manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM, Kementerian Hukum, dan HAM pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penguatan Akuntabilitas Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penguatan Pengawasan Berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang bersih dan bebas KKN. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sarana-prasarana, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan inovasi sistem pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus berupaya menciptakan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, diantaranya layanan KI Online, layanan Notaris Online, sistem informasi manajemen perpustakaan, ngobrol hukum dan ngobrol ham, serta sepekan Banten Prestasi. Kampil Banten, Prestasi, Prosedural, Respek, Tanggap, Siaga. Dengan semangat prestasi, prosedural, respek, tanggap, siaga, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten siap untuk menjadi satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Divisi Dekerasi di sini. Semoga pelayanan seperti ini akan ditingkatkan terus. Dan saya sangat apresiasi Kak Wilayah ini yang mengadakan satu pelayanan terpadu, satu pintu. Itu luar biasa. Mempermudah kita punya urusan. Kalau selamatkan itu, pelayanannya sangat memuaskan. Pelayanannya lebih baik dan pada sebelum siapunnya waktu saya sering ke sini. Pekerjaan saya sebagai dosen Universitas Banten Jaya. Saya mendaftarkan hak cipta karya tulis pada Kementerian Hukum dan HAM. Saat mendaftarkan hak cipta tersebut, saya mendapatkan pelayanan yang ramah dan sangat baik dan tidak ada pungli sama sekali.